Sudah lagi ditanyakan, diulang lagi sama mobil Kita mau bawaan, berarti kita itu sehat, nanti jadi sakit, sehat nanti jadi sakit Apakah betul dengan memperlajar aktivitas kehidupan kita? Kalau mengurangi aktivitas kehidupan kita, kita bisa membuat berarti kita menjadi sehat Apakah memperlambat atau memperlambat aktivitas ini sesuai dengan ajaran kita Iya Apakah memulai aktivitas akan menjadi aktivitas? Hari ini sebenarnya tidak, juga layaknya tidak langsung berlambat Dan pengetahuan bahwa aktivitas yang mana? Aktivitas yang mana? Kalau misalnya aktivitas keseharian Seperti kita bekerja Seperti kita mengurus perusahaan Untuk menguruskan kemari Yang berada dengan Berarti Kediatan fisik Padahal mengerti aktivitas itu kan? Karena kita tahu bahwa Kita sungguhnya ada dua sisi kehidupan Berarti aktivitas itu pun sungguhnya ada dua Aktivitas fisik Walaupun aktivitas bakti Maka kalau dikatakan Apa namanya Menghentikan atau menguruskan aktivitas Mungkin cenderungnya adalah menguruskan aktivitas Just money Seperti kita bekerja dan banyak Sedangkan aktivitas batin Itu juga masih banyak Di saat kita Apa namanya Tiap saja Sebenarnya Bagaimana kita masih bekerja Contoh adalah Migrasi Memang dalam pemerintah ini Menguruskan aktivitas Visi Yang seperti itu kecara lainnya Lalu masuk ke kondisi Migrasi Di saat migrasi itu Sudah tentu Beralih kepada aktivitas batin Aktivitas batin Jadi migrasi itu bukan Iyer Bukan Tenang-tenang Bukan santai-santai Tapi juga Bekerja saat batin Saat batin Karena di saat migrasi itu Membutuhkan suatu energi Energi yang juga Sangat terima Jadi Makanya bilang Meditasi harus ada beberapa Sarat Batinnya Bisinya harus sehat Jadi Bisinya itu bukan Bisinya Sedang sakitan Lalu kita juga Tidak harus terlalu Bujanya kenyang Terlalu lapar Lalu juga membutuhkan Satu tempat yang Mendukung Tidak Lalu hambre Lalu panas Lalu dingin Dan juga Kita membutuhkan Guru dalam pelajaran adalah Pengertian Sejujurnya Paham Pandangan Paham Pengertian Termasuk di sebarang Sof Di saat itu lah Baru seorang militasi itu Bisa Berantikitas dengan baik Karena bisnisnya sihat Itu juga akan memberikan satu hubungan bahwa energi Tidak hanya energi secara batinnya tetapi juga energi fisiknya yang mendukung Sehingga membagikan energi batin Batin menjadi semangat, batin menjadi energi untuk beraktivitas Aktivitas batin bagaimana? Karena aktivitas disitu sungguhnya bahkan justru menjadi semakin mendalam Dan semakin halus Karena mengamati, menyadari tentang gerakan-gerakan pikiran Aktivitas batin seperti itu Ya memang Di saat seseorang telah memasuki kondisi mitrasis berulang Karena memahami tentang gerakan-gerakan atau karakter pikiran batin itu Sehingga mampu memahami Jadi Awal dari orang yang dewasa, orang yang sehat, orang yang terdari itu dari mana? Dari pemahami Di beberapa pelatihan-pelati militasi Itu sangat keras Contohnya Seorang siswa yang sedang latih militasi itu Misalnya di Misalnya di Tiktok Dipukul kepalanya Kepul kepalanya Berarti siswa yang belum nyadari rentan Apa yang sungguhnya terjadi itu Bisa marah Bisa emosi Bisa buruk di Tolong aja Kalau saya tiktok Kalau saya dipukul Kenapa sebut itu? Karena dia hanya dilihat bahwa Ada Seseorang Yang memperlakukan Kurang baik kepada saya Nah Ini pun sudah dua paham yang sama Ada suatu makhluk atau seorang Ada satu Satu bentuk Ada satu bentuk Yang memperlakukan tidak wajar kepada saya Dalam makhluk saya pun itu sudah menjadi Tidak benar Jadi dua paham itu Oh iya Mencengkerang Kondisi Seorang militasi Tadi ya Jadi marah Jadi marah Jadi marah Jadi emosi Walaupun tidak dilihatkan Tetapi bagi siswa yang Telah memahami Telah mengerti Dia tidak mengatakan Oh buruk Buat saya Dia akan mengatakan Oh ada bendang Benda ini Yaitu benda itu Oh ada benda ini Yaitu benda Menyadari bahwa Tidak ada sesuatu yang dikatakan Saya dan dia Karena menyadari tentang Akan yang sebenarnya Nah Dengan menyadari tentang Seperti ini lah Akhirnya Kita gak marah Oh iya Benda ini Hanya kesentuh benda itu Kenapa harus marah Walaupun mungkin Itu Di saat dipukul sedikit Oh iya Ini hanya perasaan Kalau saya mengatakan Tidak sakit Coba itu Ini hanya perasaan Sehingga tetap Tidak Nah inilah Awal-awal dari Terjadinya satu Kematangan Kedewasa Atau Baikkan jadi siap Ya memang Ada benda yang tadi Kalau di Perhentikan seperti itu Hanya kalau dikatakan langsung Oh Kurangilah aktivitas Maka baterai kita Akan jadi siap Jadi jelasan Jadi matang Ini membutuhkan Satu kegerasan Karena Bukan berarti langsung Kita misalnya Berhenti aktivitas Ya Mungkin santai-santai Kita Koko ngongkoh Lalu kita Akan jadi bangisat Ya itu Bisa salah Karena di saat Justru Ya di saat kita Koko ngongkoh Di saat kita santai-santai itu Serbuan Aktivitas Batin itu Justru lebih banyak Daripada Di saat kita beraktivitas Contoh biarnya Di saat kita penting Konsentrasi Pikiran yang kita ada Dalam ketika ini Maka serbuan Objek-objek Batin yang lainnya Keputusan yang lain Akan Terhalau oleh konsentrasi itu Tapi justru kita Di saat Tidak ada Aktivitas Tenangannya Sedang Sampai-sampai itu Jendiknya Gampangnya Sebuah batin Objek-objek Batin itu Bisa Menyerbu Dengan diri kita Maka itu Sering saya salahkan bahwa Waktu itu Jangan disiasiakan Artinya Jangan dibuang-buang Bintu saja Dimana pun yang berada Sebenarnya Waktu itu sangat berada Untuk Apa Kalau kita sedang Tidak beraktivitas Astrofisik Untuk badan kita Walaupun Misalnya Sekedar kita hanya membaca Membaca lah Ya Serius Membaca lah Yang sungguh-sungguh Konsentrasi Disitulah Aktivitas badan kita terjadi Justru tidak akan Menyenyakkan waktu Atau Sekedar Misalnya Menonton Tanpa lah Dengan Dengan Sungguh-sungguh Konsentrasi Perhatian kita Pada 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 acara itu Sehingga Perhatian kita Tidak jampang disebut oleh Peminggungan yang lain Tapi Kalau sudah kita Santai-santai Yang tidak ada Tujuan Nah Itulah yang mungkin Kalau bahasa Kukuh Nanti ada setan Yang nyamperin Tidak 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 Terbawa oleh Sebuat 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 Yang tidak Sihat tadi Jadi lahirnya Kalau misalnya Yang salunya tidak Merokok Misalnya Tidak Santai-santai Tidak ada Adewitas Karena memang Tidak Dan Kalau Sebegini Enaknya merokok Jadilah Yang terlihat Lalu Dintau bahwa Rokok juga salah satu Sebab Yang Punktang Itu satu kabaran yang mudah, sangat banyak yang lain-lain Jadi dalam pengertian perlamban atau mengurangi aktivitas harus masuk dalam aktivitas batin, salah satu adalah milikasi adu Artinya, tidak berarti wakunya dihabiskan begitu saja untuk berlalu sehingga tetap sangat santai-santai tapi kita harus mengarahkan kepada pengolahan batin Misalnya kita membaca, kita membaca yang serius, sungguh-sungguh sehingga konsentrasi ada di aktivitas yang berkaitan dengan konsentrasi atau batin Atau yang sebabnya yang lain-lain Ya? Jadi pelambatan aktivitas adalah mengurangi aktivitas fisik menuju ke aktivitas yang menuju ke arah mental yaitu dengan mengkonsentrasikan atau bermeditasi dan bahkan dalam bertindak kita sudah mengarah ke meditasi yang dikuasana yaitu dengan mengarah konsentrasi pada tindakan tidak yang kita berbuat Mungkin dengan ini ada yang menanyakan lagi yang lebih mendalam lagi Terima kasih Terima kasih